Ranger Mars dan juga Pak Pulung dari Indonesia dan di seberang sana dari bahasa Inggris ada monster juga Wawah Mania Lihat ada luminer, ada bottom lane, masih coba dibakar dan seperti yang udah kita duga Rek masih dengan offlanernya Sedangkan Wan bakal menggunakan Granger Tapi kamu mau tau gak Pak Pulung? Apa itu? Wan dulu sebelum midlaner juga hardcore Iya Sebelum dia main midlaner dia main hardcore juga Cloudnya juga ganas jaman dulu Dulu Wan tuh tajam pake Hellcard juga Hellcard juga tajam ya Iya jamannya main masih di Envyonic dulu Oke sama ini ibaratnya jadi kayak ngelawan tim jaman dulu ya Tapi pada akhirnya sekarang dia berbeda bendera Iya bener banget Tapi kali ini kita bakal pada mungkin banyak yang lupa disitu Sejarah-sejarah lucu disitu ya Sedangkan itu dari Drian dan juga kita lihat disini dari CW Menggunakan Sylvana dan Saikot seperti harus mundur Lian Bakal coba dibakar Apakah-apakah menjadi pergota berasal jaman kalau seorang Bajan disana Rasi udah teguling dengan tarian piringnya Tapi tidak berhasil untuk mendapatkan satu poin Sedangkan itu CW bakal coba ngusir seorang Bajan Tapi tombaknya masih tumpul Belum terlalu tajam Ini bener-bener sih tadi Gimana ya Langsung ditabrakin dengan Pornetor Langsung muter aja Langsung muter langsung ditabrakin Gak bisa lagi melakukan apapun Namun kali ini kita lihat aja di bagian tengah Masih berkumpul Satu, dua, tiga hero Ada tiga hero dari EVOS masih berkumpul bersama-sama Sementara itu di bagian atas Ada Rek yang mencoba ngebate dengan dua hero dari Onyx Yang akan langsung ngejar dia dan Sylvana Sepertinya langsung terpancing Gak bakal kuat tapi kali ini lihat 40 Drian bakal melakukan blazing duit clearing minion di arah mid lane Gak bakal terlalu terburu-buru Rasi bakal ngebuka jalan aja Drian bakal coba farming lagi Dan di menit yang kedua kali ini Bakal coba lebih arah agresif sih Dari tim EVOS lihat reaksi dengan Kimmy nya Dia meng-cancel pergerakan dari Sylvana untuk mendapatkan jungle Sedangkan itu di arah bottom lane Wan ditinggal seorang diri One by one situation dengan anti match Dan Wan dengan blue buff yang kali ini Iya tapi disitu kita lihat Udah ada satu Molina kecil berdiri sendirian Kebingungan gak tau mau kemana Dia gak ada arah dan tujuan Makanya bengong doang hati-hati kesambet Sama hantu sungai ya Tapi flamishotnya nabrak ke arah Drian Wow Kali ini lihat sedangkan di arah bottom lane Bakal coba dipasar untuk dapetin one Tapi ternyata di arah mid lane Lebih arah agresif tim EVOS Ngusip pergerakan dari tim Onyx Udah regroup di arah bottom dan Rasi Bawa ternyata berdapetin leksi Masih ada kabar cukup baik Wan masih ada rapsodi Sedangkan itu Luminar yang bakal mencoba menjadi binatang kecil disana Masih ada pasifnya Dia masih bisa kabur ke bagian belakang Selamat Luminar untuk saat ini Tapi dari Drian dia mencoba untuk mengumpulkan stacknya ya Sekarang udah stack berapa kita belum mengetahui Tapi udah ada soul of lava yang langsung melindungi pergerakan dari dirinya Dan juga ada true damage yang pasti akan dihasilkan dari soul of lava Oleh seorang Bajan dengan wildcard disini Harus mundur Drian terkenal flame shot Nggak mau terburu-buru Lihat ya sonata di keker Cuma terkena satu peluru saja Mantep banget sih tadi pergerakan dari Bajan barusan ya Bener-bener dia mengganggu Nggak ngasih nafas sama sekali Dan sekarang objektifnya berubah ke arah turtle Dan di bagian bawah Bajan sendirian bener-bener Gebukin orang rame-rame Rahsi sampe puyeng loh Ini udah ada dua perisai juga kalan Oh my god Flameshotnya bos Oh my god Lihat tapi disana Cewek dapetin luminer Luminer nggak boleh pulang Mau jadi goyang dikandangin Sedangkan itu Rasi masih mau lebih Bajan kali ini Lihat dari Drian ya Bakal coba untuk melakukan farming Ini Drian udah tertekan banget sih Ini Drian tertekan banget Sedangkan itu One berhasil survive di arah bottom lane Ini bisa dibilang dari segi Marsman kedua belatih Mereka diunggulkan sekali Sedangkan itu dari top lane Nggak ada kabar baik ataupun buruk Adem-anyem aja Ini keluarga dari Rek dan juga anti-max Mereka sama awa ya Sakinah mawada warohma Karena nggak ada kabar gosip di arah top lane Iya masih anteng-anteng baik Berdua di atas Pokoknya sama-sama inti koma Tapi malah di bagian bottom lane Baru aja kita omongin Malah kena Iya sekarang memang bottom lane Menjadi titik tumpu tadi Dari seorang One Sedangkan itu Bajan harus mundur Tapi Bajan punya blue buff Masih bisa survive kali ini Cewek Lihat Nggak mau terlalu terburu-buru Dia lebih milih untuk katiminian Dan Reksi This is disaster Reksi What you doing di arah Bottom lane kali ini Harus mundur Karena bisa saja dipaksa Kalau ada Ultimate Dari seorang cewek Tapi si W tadi juga Prediksinya untuk langsung ngebor Agak sedikit salah Karena tadi dia menyangka Ada Kimi yang bergerak ke bagian atas Tapi ternyata malah nahan dulu Ya setidaknya itu memberikan waktu Untuk Reksi Bisa kabur Dan bisa mengatur ulang posinya Tapi One kali ini Cukup tertekankan Oh my God Lihat gak anti-mesh Ngedikoy seorang Wanda luminar kali ini Harus tumbang lagi Jadi seorang Molina kecil Papulung Lihat tadi Tiba-tiba Seorang anti-mesh Mau mundur Ternyata gocekannya Mantap Dipaksa dengan flicker kali ini Ini Waduh Gak tau udah Pokoknya next level lah Pemikiran mereka semua Ini kalau kita mikir kayak gitu Anget badan kita nih Pak Ya bener banget Tapi kali ini Rek Bakal coba mundur Rahasi masih Mau lebih cewek kali ini Mencoba untuk menumbang Seorang Rek Langsung ditangkap Tapi Rek gak boleh pulang Lihat Gak bisa Kandangnya Dikandangin Rek gak bisa Kemana-mana kali ini Cuma bisa muter-muter Keliling kekang sing disana Sedangkan itu Saiko Hampir saja bakal coba Dipikop lah oleh Dead Sonata Dan di sisi lain Anti-make Menjalankan perannya Iya Berhasil menjalankan tugasnya Mission complete Mission complete Berhasil mendapatkan Satu turret di arah toplet Dan lihat kali ini Di zoning out Dan berhasil dapetin Satu poin Sedangkan Rian dapetin Tartalnya Pak Puluh Iya Tapi di bagian atas Masih ingin lebih loh Dari ultimate Tapi tidaknya mereka dapetin Tartal Ada satu threat Poin kill yang ditukar Walaupun itu bukan berasal Dari core mereka juga Tapi istidaknya Scorenya saat ini Cukup aman lah Karena ada tambahan Absorb juga yang udah dia milikin Ada turtle buff juga Tapi Bajan Pergerakannya dari tadi Merepotkan Sangat Sangat merepotkan Belum ada yang berhasil Untuk men-take down dia Baik sih Bajan Untuk saat ini Dan sejauh ini Lihat langsung ada Molina update CEW Bakal cepat berikan damage One yang dituju Lihat tiga orang Gak peduli apapun yang terjadi One salah jalan kali ini Luminar juga gak bisa membantu Harus mundur Dan malah tim Onyx Isport yang berhasil mendapatkan Keuntungan dengan Dapatnya seorang One Iya ini berbalik sih keadaan sekarang Dari Onyx Bisa dibilang kayak lebih memimpin Dan ada glowing one Yang diambil oleh Luminar 5-2 Sekarang poin kill Malah anti match Kesedikit lagi Gak bisa bertahan match Ya pastinya Otter parit di bagian atas Akan langsung diamankan Tapi di bagian bawah juga Gak bisa bertahan lagi Satu player Dari Evo's Legends Iya masih diuntungkan Dari tim Onyx Kenapa dia dapetin 2 poin Sedangkan itu Drian Bagaimana coba fokus Untuk dapetin Mid turret Dan gak berhasil Kali ini posisinya terbalik Dari tim Evo's Legends Yang sedang mengunggulkan Posisinya malah terbalik Oleh tim Onyx Isport Lihat Udah bakal stay by Disitu Bajan Untuk coba ngusir seorang cewek Sedangkan itu Ada seorang Saiko juga Di sisi samping Bakal menjaga pergerakan Dari seorang cewek Tapi di bagian bawah juga Rack Ganggu banget loh Dia langsung mengarah Ke bagian blue bump Tapi malah harus bertemu Dengan Drian Dan juga Rashi Namun ada Death Sonata Walaupun belum memberikan Impact yang begitu dalamnya Ada satu flameshot Tadi langsung ditembakin Karena Saiko sedikit lagi SP yang gak ada Tapi masih ada sharing torrent Yang berhasil untuk Langsung memukul mundur Dari Bajan-Bajan Harus mundur dulu Karena kira-kira Kira-kira sejauh ini Ini cewek bisa di cutting Cewek kalau gak pulang Sekarang dia bakal bisa Coba diamanin Tapi ternyata Dari tim EVOS Legends Hampir saja Berhasil mendapatkan cewek Gak ada cutting dari arah sungai Kalau tadi mungkin Wan ke arah sungai Itu bisa menjadi Satu point kill Untuk seorang Wan Serangkan itu Drian Objektif Gaming Berhasil mendapatkan Turtle Udah ada rotasi Karena toble Kali ini anti-match Bukan coba dibantu Oleh seorang Drian BOD diamankan Wan kali ini Waduh Semakin peri lagi Tadi kalau Wan Bukan cutting dia Kalau cutting ya Lewat sungai ya Abis Cuma mungkin resiko yang Kenapa Wan gak ambil resiko itu Adalah lihat kali ini Damage terlalu besar dari seorang Kimi Langsung menubahkan Dua point kill Oh my god Blunder dari Timonik Isford Terlalu memaksa Kemau dapat coil lebih Tapi cewek Harus mundur kali ini Damage dari seorang reaksi Terlalu besar Gak bisa ditahan What are you doing Drian? Tiba-tiba mendadak Ada dua yang langsung hilang Tapi rasi kali ini Harus menahan Perinya damage yang dibikin oleh Tiga hero di bagian belakang Tapi ada flamsion Yang berhasil Tiba-tiba Sakti bagian udah mulai datang kali ini Lihat kali ini Wan-wan masih mencoba Untuk mendapatkannya Tapi rank ditumbang Wan Yang bukan Wan-wan Dapatin satu point kill Wan masih berhasil Karena ada Little wonder Di sana Menemani seorang Wan Yang bukan Wan-wan Ada dokter kecil Ataupun dokter keliling Yang selalu mengikuti Wan dalam 20 detik Dan itu memberikan keuntungan Dari fight yang terjadi barusan Hampir aja Dua core dari EVOS Diamankan oleh anti-match Hampir aja Iya sebenar banget Tapi setidaknya dia dapetin Satu point kill Sedangkan itu Drian Bakal coba farming lagi kali ini Untuk dapetin Pundi-pundi gold Dan para pemain dari tim EVOS Bakal coba atur rotasi lagi Ini kita bakal lihat Replay by Realme Tentunya lihat di arah bottom lane Reaksinya digarup Gak peduli apapun yang terjadi Untuk Ada Wan Lasit Dan tuh lihat Little Wanderer Yang menyelamatkan seorang Wan HP-nya udah gak kelihatan Dan untungnya Rapsody-nya on point semua Dengan jarak sedekat itu Rapsody masuk semua Peluru terakhir Dengan kritikal yang begitu gede Pak Buset dah Itu dia pentingnya Kalau misalnya sebelum teamfight Bahwa Little Wanderer Bener-bener menyelamatkan Tapi hampir Sajidah berhasil Dia amankah Ternyata lihat Drian Gak dapetin blue buff-nya Bakal coba dipaksa Ralsi offside kali ini Dengan tarik piringnya Langsung ada ultimate Karena seorang Lumina Dengan Ibrahim Tetapi Saiko Dibakar Saiko terbakar Satu kali tembakan terakhir Dari pengamen ulung Kali ini Berhasil mendapatkan Satu poin Wan sepertinya Mulai bangkit Dari momentum yang dari tadi Harus keculik Terus dan terus Hingga pada akhirnya Sekarang 4 point kill Tiga kali Dekat kulik Di awal-awal Dekat kulik Disini Wan Bener-bener Diawasi Tapi lihat Cewek disitu Juga bener-bener Sabar Menunggu pergerakan Dia tahu Dari tim Evo Bakal coba Untuk dapetin Satu lordnya Tapi tari piring-piring Tetangga masih dilempar Terhadap seorang Rek kali ini Dan Wan Masih dijaga Dengan seorang Bajan Dan juga Rek Sepertinya Lord kali ini Bisa menjadi milik Dari tim Evo Saijan Tapi Rek Silihat Dari Tim Woning Berhasil Saiko Walaupun harus menubahkan Dua playernya Kali ini Saiko Offside Saiko Kehilangan Arah Waduh Sudah keriset Lolognya Dia masih maju Ke bagian kanan Setidaknya Masih bisa Punduk Bener-bener Ternyata Tidak bisa Menunggu Terlalu lama Dari tim Evo Selain Berhasil Memenangkan Tim Badan Rasi Tidak bisa Berbuat Banyak Kali Lihat Lord Diamankan Oleh Wan Bukan Wan 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 Yang bukan Wan Wan Namun Sejauh Dari Drian Masih Juga Aman Di bagian Atas Dia Baru Satu Kali Arus Terculik Sementara Itu Dari Segi Gold Wow Wan Coba Lihat Tiga Kali Tapi Tetep Belum Bisa Dibalap Gol Iya Dia Sampai Pakai Emas 5 Lihat Wannya Udah Punya BOD Dan Dia Bakal Bersker Furi Dari Seorang Cloud Nya Gold Stab DHS Koros Atena 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 Mungkin Satu item Defense Tapi Densonata Tiga Pelurunya Masih Miss Dan Mereka Berhasil Mendapatkan Satu Outer Taret Yang Ada Di Bagian M Tapi Cewe Cukup Tertinggal Di Bagian Sebelah Kiri Untung Masih Bisa Kabur Bagian Belakang Dan Ada Ikan Paus Terdampar Sabar Dulu Teman Teman Sabar Emang Enaknya Itu Di Paus Pas Lagi Tegang Tegang Dulu Atur Nafas Atur Nafas Santai Dulu Yang Pasti Tuan Teman Tetap Berada Di Rumah Tapi Kita Mau Ngecek Lagi Apa Yang Terjadi Di Kolom Komen Kita Ataupun Dari Segi Like 48 2.000 2.000 Lagi Bos Yael 2K Lagi 2K Lagi Kita Semoga Bisa Trending Besok Trending Satu Ngalain Atta Lintar Bushet Atta Gledek Tidak Satu Biasanya Bukan Atta Sekarang Apa Raffi Amat Coba Kita Mau Nyapa Dulu Dari Brother Ini Dari Mana Aja Kita Lihat Ya Oh Tapi Belum Ada Sabar 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 Kita Sapa Sapa Dulu Tapi Mungkin Karena Adanya Delay Sapa Dari Kalian Semua Dari Sabang Sampai Maroke Terima kasih Banyak Di Daerah Kalian Masing 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 Ini Aku Tuh Sebenarnya Pengen Aku Kan Suka Belajar Budaya Walaupun Aku Orangnya Tidak Bisa Bahasa Banyak Cuma Lucu Aja Kemarin Ngeliat Ada Game Dengan Bahasa Masing Masing Dukung Ayo Jadi Satu Dengan Bahasa Daerah Masing Masing Cuma Aku Pengen Deh Kalian Coba Ngedukung Tim Favorit Kalian Dengan Bahasa Daerah Kalian Masih Gimana Tuh Kalau Dari Gue Biasakan Ngomong Kita Kasih Satu Kata Kalau Gue Biasa Ngomong Bahasa Minang Apa Coba Semangat Ya Contohnya Kita Coba Kalian Komen Semangat Dengan Bahasa Kalian Masing Masing Dengan Kata Yang Kalian Buat Pokoknya Ada Semangat Tapi Sebelum Itu Kita Langsung Masuk Dalam In Game Dulu Contoh Pak Pulung Tadi Udah Lihat Ya Pakai Bahasa Minang Bahasa Minang Semangat Yoi Vos Legend Ataupun Semangat Yoi Onyx Nah Oke Langsung Masuk Dalam Game In Game Ini Kita Lanjutin Di Game Ketiga Di Match Yang Pertama Let's Go Let's Go Let's Go Oke Ternyata Masihkan Paus Masih Belum Sem Ya Pokoknya Ada Samangat Yo Samangat Tadi Itu Bahasa Gua Tapi Ini Bener-bener Nih Ngomong Gia Udah Ada 220 Ribu Orang Logi Maaf Aje Nih Ini Juga Bentar Lagi Like Nampil 50 Ribu Nih Ya Allah Cuma Pencet Sekali Doang Bang Ini Kalau 220 Ribu Orang Mencet Like Buset Ya Yang Gue Bilang Tadi Bos Dunia Kerat Kita Trending Langsung Iya Bener Bener Banget Bener Banget Tapi Kita Lihat Itu Ya Trophy Dari MPL Dimana Kalau Misalnya Kamu Kamu Udah pernah Angkat Belum Tajem Serius Serius Tajem Coba Ijin Dulu Tapi Aku Pernah Angkat Season 4 Berat Berat Tajem Itu Yang mana Yang Tajem Pokoknya Tajem Tajem Dipegang Semua Bagian Tajem Nah Itu Ada Bendera Indonesia Nanti Kalau Misalnya Negara Lain Ada Beda Lagi Beneranya Gitu Itu Mas Gak Abang Mobile Legends Mas Itu Ma Gimana Mas Ranger Mas Itu Ada bagian Dari Keluarga Aku Disitu Mas Dik Kalau Kata Tik Tok Adjim 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 Kek Grammy Award Yang banyak Artis Slow Motion Ini Ada Jimmy Pas Banget Ditar Gitu Wih Edi Gant Mantap Kani Kis Tapi Tadi Lu Tahu Sebelum Kita Masuk Game Ketiga Pas Jimmy Mau Ngarah Kita Ada Ada Orang Tua Tadi Ke Syuting Dikit Eh Joget Joget Ya Itu Emang Gimiknya Dia Itu Bukan Teknik Bukan Salah Teknik Bukan Gimiknya Kalau Misalnya Kalian Tahu Ya Kalau Misalnya Ini Dia Lagi Hoki Gimiknya Udah Bukan Disitu Lagi Di Atas Panggung Wih Cek toko Mainan Sebelah Di Dimana Di temboknya Ada Frame Juara Satu Hula Hup Nasional Profesional League Hula Hup Nasional Profesional League Indonesia Nasional Profesional Liga Berarti Ada liganya Standing Satu Tuh 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 Bapak Liga Kan Tiap Hari Berarti Hula Hup Hup Pak Remuk Pinggang Pak Umur Pak Kamu Gatau Aja Pinggang Itu Udah Pake Baut 15 Atau Pake Shockbreaker Yang Keluaran Terbaru Atau Gimana Udah Pake Kamu Tahu Yang Buat Yang Angin Air Break Namanya Buat Rem Tuh Sumedang Hadir Mantap Sumedang Hadir Jogja Bojonegoro Mana Lagi Bungo Hadir Medan Mana Lagi Tuh Ya Kan Wolek Sudah 57 Jukah Bro Buset Yang Benar Masa Sih Kita Mulai Dulu Betul 58 Bikin 100 100 Hari Masih Panjang Ini Baru Match Yang Pertama Kalau Bikin 100 Rp Gue Ngepost Muka Gue Sambil Maskeran Di Instagram Bener Yaudah Putih Gue Pake Bando Bando Bandoan Gue Post Di Instagram Buat Kalian Semua Kalau Sampai 100 Rp Buktikan Semangat Kok Makasih Banyak Kan Tuh Argentina Bayangin Aja MPL ID Season 5 Ditonton Dari Argentina Langsung Yang nonton Messi Apa gimana Yang nonton Tau gak Siapa Apa Ronaldinho Kan Brazil Pak Gue Tampol Yang Ada Lu Emang Ronaldinho Udah Pindah Brazil Terakhir Emang Dia Orang Kebumen Cuman Udah Pindah Warga Negara Itu Brazil D KTP Nyo Masih Pejompongan KTP Nyo Masih Pejompongan Deket Lahirnya Dia Di Argentina Ronaldinho Di Jauh Di Bawai Ke Pejompongan Hai Mak Yang Mana Lagi Oh Mana Lagi Itu Ikan Paus Nya Udah Bang Belong Tuh Ada Lagi Itu Sambang Nge Yo Ivos Yo Ivos Pasti Manang Artinya Ivos Pasti Menang Semangat Ivos Legend Mantap Ini Dari Makasar Deng Makasih Banyak Nih Buat Para Sobat Mobile Legend Yang Di Rumah Yang Udah Pake Bahasa Masih Masih Tapi Kita Lihat Kali Ini Udah Ada Bapak Terhormat Di Arah Top Land Ternyata Berhasil Dipukul Mundur CW Nya Harus Tertake Down Di Arah Top Land Dan Oh My God Ter Terkena Maximum Charge Di Belakang Ada Bajar Gak Peduli Apapun Yang terjadi Dikati Kali Ini Oleh Para Pemain 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 Sedangkan Di Arah Sana Wan Dapetin Satu Poin Dan Bakal Kara Ini Bitter Tari Lihat Ini Pak Bulung Ini Bakal Menjadi Disaster Kenapa Lihat Rage Bakal Menjaga Di Atrap Bottom Land Sedangkan E-Boss Bakal Fokus Untuk Dapetin Ini Bitter Di Top Land Ya Rasi Sepertinya Gak Banyak Berbuat Dia Melihat Dari Kejauhan Sementara Dari Anti Match Akan Melakukan Inisiasi Gak Ada Dua Kor Namun Sekarang Kita Lihat Ada Molina Blitz Untung Dabble Kill Kehilangan Rasi Dabble Sepertinya Bakal Begai Wipe Out Oh my god Diboss Legend No Psycho Still Survive Bakal Coba Dibakar Psycho Dikacangin Dan Lihat Evol Legends Take The Game Tree Dua Satu Dan Evos Berhasil Mendapatkan